Tolong, tolong, tolong kirimkan kepada kamu. Catat nomor kami di sini. Kami siap menerima Bible berapapun. Dan kami tidak akan buang, tidak akan bakar Bible itu. Akan kami sayang-sayang. Dan akan kami, lus-lus, akan kami memanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan. Karena banyak santri, banyak sekali santri yang membutuhkan Bible. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki. Aku kabarkan Injil Keselambatan. Bapak Ibu Nusituhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelist Afram Effendi Usman. Bagaimana kabar, Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dah, saudaraku, para pencinta Injil Hamaget, sebagaimana yang sangat sering sekali saya sampaikan bahwa teman-teman kita dari seberang khususnya yang mengaku dirinya adalah para polemikus. Setiap saat, setiap waktu, kemanapun dia pergi, dimanapun mereka berada, bertemu dengan siapapun, selalu Alkitab yang mereka bahas. Entah bertemu dengan sesama mereka, para mu'alab, atau dengan orang manapun, saudara, yang mereka bahas adalah Alkitab. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka tidak mau membahas kitabnya? Apakah mereka tidak pedih sehingga segala sesuatu yang tersembunyi akhirnya jadi ketahuan sama orang banyak? Karena, Bapak Ibu, mereka sangat pedih ketika membaca dalam bahasa Arab. Tetapi ketika dibaca arti, Biluah Indonesia, dalam bahasa Indonesia, mereka tidak pedih. Bahkan, ketika kita membaca pun, mereka menganggap apa yang kita baca itu salah. Padahal, itu ada sumbernya. Ya, biasa, saudaraku. Karena mereka banyak sekali penafsiran, 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 dan penafsiran. Ketika mereka tidak senang dengan penafsiran si A, mereka ambil penafsiran si B. Ketika penafsiran si B tidak cocok, maka yang dipakai penafsiran si C. Ketika penafsiran si C tidak cocok, maka dipakailah penafsiran si D dan penafsiran si E. Yang jelas, sangat banyak sekali penafsiran. Saya sering sekali sampaikan kepada teman-teman, dan kepada kita semuanya, kita melihat hari-hari ini. Mereka itu selalu membahas Alkitab. Di warung kopi, bahas Alkitab. Di masjid, bahas Alkitab. Di munasah surau, bahas Alkitab. Di meja makan pun mereka bahas Alkitab. Mereka berkumpul lagi ngopi bareng, Bapak Ibu. Alkitab yang dibahas. Ada apa? Ini fenomena apa yang terjadi di bangsa dan negara ini? Dan yang sangat lucu, luar biasa. Para alim ulama tutup mata terhadap mereka semuanya. Terhadap mereka semuanya tutup mata. Dulu Bapak Ibu, tidak ada yang boleh membaca Alkitab. Orang Islam itu tidak boleh baca Alkitab. Dilarang mereka baca Alkitab. Karena menurut mereka, begitu muncul Al-Quran, begitu datang Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya itu sudah dimensuhkan. Arti dimensuhkan adalah sudah digudangkan. Artinya sudah tidak berlaku lagi dan tidak boleh dibaca lagi. Tetapi hari-hari ini kita melihat banyak sekali teman-teman kita membaca, membahas Alkitab. Sekalipun yang mereka bahas atau mereka tafsirkan itu menurut pemikiran mereka. Karena hanya itulah kemampuan mereka, saudaraku. Hanya itulah kemampuan mereka. Jadi kita maklumi. Kita maklumi, saudaraku. Mereka itu adalah adik tiri kita, saudara. Mereka itu adik tiri kita. Hanya itulah pengetahuan adik tiri kita, saudaraku. Kita ini kakaknya, kakak tiri. Nah, saudaraku, supaya tidak berlama-lama, mari dulu kita lihat bagaimana dua orang yang lagi bertakiyah. Dua orang mukalab yang lagi bertakiyah di sebuah warung kopi kah? Atau di mana saya kurang tahu yang jelas mereka berdua lagi bertakiyah. Seolah-olah mereka hebat. Padahal ilmunya hanya segitu. Nanti kita akan mengulas dan mengupas tuntas apa yang mereka baca itu. Tidak kita tambahkan dan kita tidak kelebihkan. Mari kita saksikan. Sama-sama cuplikan video berikut ini. Ada sesuatu ilmu apa di dalamnya? Ada pemahaman apa di dalamnya? Kalau pemahaman, tidak banyak. Cuma hanya melihat dari segi ibadah. Ibadah yang diajarkan di dalam Bible, itu hanya orang Islam yang menjalankan. Orang-orang tidak pernah menjalankan. Jadi Bible itu sebenarnya isinya bagus-bagus. Bagus-bagus. Kepada para pemirsa, para penonton, dari saudara Kristen dan Katolik, yang punya stok Bible banyak, tolong, 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 kirimkan kepada kamu. Dan, catat nomor kami di sini. Kami siap menerima Bible berapapun. Dan kami tidak akan buang, tidak akan bakar Bible itu. Akan kami sayang-sayang. Dan akan kami, lus-lus, akan kami memanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan. Karena banyak santri, banyak sekali santri yang membutuhkan Bible. Ayat apa yang paling, Bapak, saat ini, yang paling Bapak, menjadi andalan di hati Bapak. Iban-Iban itu. Pengenalan Tuhan. Iban-Iban. Yesus kan memperkenalkan Tuhannya. Dalam ujianus 17.3 itu sudah tenarlah. Janus 17.3 ini adalah hidup yang kekal itu. Bagaimana mereka yang menghengkapkan? Bagaimana? Bagaimana mereka berkata tunjuk kepada seseorang? Satu saja Allah yang benar. Mereka berbohong. Ini hukum yang terutama, dengarlah Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu resah. Kulu Allahu'ahad. Itulah yang dikenal. Dan air-air yang Bapak sebatkan tadi, Yohanes 17.3 dan Markus 12.29 dijamin tidak akan pernah dibaca di kering. Pernah segera pembakar? Air itu dibaca karena itu masih kristal. Enggak pernah dibaca. Kalaupun ada pendentang yang kira-kira kejahit itu gimana? Di gereja? Ya, resiko. Resiko yang kehilangan berbuluhan. Sudara-sudara, Bunga kasih Tuhan, para pencinta Jelah Paget, bagaimana tanggapan Bapak-Ibu semuanya? Setelah kita penyaksikan cuplikan video yang baru saja kita tonton sama-sama dan baru saja kita dengar sama-sama dari dua orang yang lagi bertakia. Mereka sebenarnya lagi membohongi dirinya sendiri dan membohongi umatnya. Dan yang sangat lucu, umat mereka itu, pengikut mereka itu Bapak-Ibu, memberikan acungan jempol terhadap dua orang yang lagi bertakia. Nah, saudaraku yang pertama sekali yang perlu digerit sebawahi adalah ketika satu orang mengatakan bahwa ayat ini tidak pernah dibaca di dalam gereja. Ayat yang mereka baca tadi itu tidak pernah dibaca oleh para pendeta. Kalau dibaca bagaimana? Nah, kalau dibaca, maka gereja akan kosong. Banyak jemaat yang akan murtad masuk ke agama mereka. Dan para pendeta hilang perpuluhan. Ini sangat kelihatan sekali betapa bencinya mereka terhadap kekristianan. betapa bencinya mereka terhadap iman mereka yang lama. Seolah-olah hidup mereka itu dipimpin oleh kuasa kegelapan. Karena Bapak-Ibu hanya kuasa kegelapan yang benci tentang kebenaran. Kuasa kegelapan itu sangat benci terhadap kebenaran. Nah, kita akan mengulas satu persatu ayat yang mereka baca yang barusan. Yang pertama sekali dari Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, teman-teman kita dari seberang itu begitu kegeiran, kepedean Bapak-Ibu. Karena mereka berpikir Allah yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga ini merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mereka imani yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berpikir ini benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak pernah merujuk kepada Tuhan yang telah disembah oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Tetapi mereka tidak pernah mau melihat bagaimana kuasa-kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Segala otoritas, Alkitab mengatakan segala otoritas, segala kuasa baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Artinya maupun di surga itu ada di dalam diri Yesus. Otoritas di surga, otoritas di dunia ini itu ada di dalam tangan Yesus. Bahkan segala ciptaan ini menurut Alkitab, bukan menurut saya itu diciptakan dari dia, oleh dia, dan melalui dia. Kalau ada orang yang mengaku oh diciptakan dunia ini, diciptakan bla-bla-bla sebagainya ini dari nur si A. Itu pengakuan sepihak Bapak Ibu tanpa ada tertulis di kitab. Kitab mereka tidak pernah menulis semua ini diciptakan dari nur si A. itu tidak pernah tertulis, saudara ku. Tidak pernah tertulis. Saya lama di agama mereka. Tidak pernah tertulis. Nah kita kembali ke buku pembahasan. Jadi, teman-teman kita itu yang dua orang yang sedang bertakkiah di warung kopi tadi Bapak Ibu mereka sangat kepedian, sangat kegeeran. Allah yang dimasuk di sini adalah Allah SWT, Tuhan yang mereka imani. Padahal, non, tidak pernah. Dan ini sebenarnya yang lagi kita tunggu dan kita berharap bahwa lembaga Alkitab Indonesia mau mengganti kata Allah ke nama pribadi Tuhan yang kita imani dalam pribadi Yesus Kristus yang bernama Yodhi Wawahi. Karena semua mu'alaf kalau Bapak Ibu jeli melihat mereka selalu menyemakan antara Allah dalam Alkitab mereka berpikir Allah SWT. Padahal, tidak. Di dalam teks berbahasa Ibrani maupun bahasa Yunani itu tidak ada kata-kata Allah. Tidak ada. Bahasa Ibrani juga, bahasa Yunani juga. Tidak ada. Dan juga teks dalam bahasa Inggris itu tidak ada kata-kata Allah Bapak Ibu. Nah, hanya Alkitab Lembaga Indonesia yang menulis kata-kata Allah. Saya sudah pernah membahas kenapa kata Allah itu masuk ke dalam Alkitab kita. Karena pada waktu itu Bapak Ibu sangat sedikit orang kita yang memahami sastra Inggris. Lalu oleh Bapak-Bapak gereja kita meminta bantuan, meminta tolong. Dalam artian mereka mencari orang-orang yang pintar sastra Inggris. Akhirnya, mereka temukanlah satu orang yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Nah, ketika Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ini menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia setiap ada Tuhan khusus besar semuanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ini bertanya kepada Bapak-Bapak gereja ini nama Tuhanmu ini siapa yang kita tulis di sini? Lalu oleh Bapak-Bapak gereja kita mengatakan supaya umum ya tulis sajalah Allah. Makanya Bapak-Ibu Allah dalam Alkitab itu bukan nama tetapi sebutan. Nah, bagi saudara-saudara kita dari seberang Allah itu adalah nama bukan sebutan. Nah, inilah sedikit sejarah kenapa ada kata Allah tertulis di dalam Alkitab. Maka banyak kali orang kita Kristen pendeta hamba Tuhan mengatakan Allah yang ada dalam Alkitab itu bukan nama pribadi tetapi sebutan. Bagi saudara kita dari seberang Allah itu nama bukan sebutan. Dan kita melihat di media sosial semua mu'alaf orang Kristen yang sudah masuk ke agama itu mengklaim bahwa Allah yang ada dalam Alkitab itu adalah Allahnya mereka. Maka selalu ayat ini yang mereka kutip dan mereka berpikir Allah di sini merujuk kepada Allahnya mereka. Kainama juga berpikir Allah di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz Ipung dan Ustadz satu lagi itu dua mu'alaf yang lagi bertakiyah tadi juga berpikir hal yang sama. Semua mu'alaf termasuk si Zuma Nandar juga berpikir bahwa Allah di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kenapa mereka bisa berpikir begitu? Karena memang ilmu mereka hanya segitu saudaraku. Nah sebagaimana saya katakan tadi kita masih menunggu mudah-mudahan kata Allah mau diganti oleh lembaga Alkitab Indonesia. Karena nama-nama lain sudah diganti semua Bapak Ibu. Sudah diganti semua tinggal satu itu yang belum diganti. Nah lalu kita membaca dua ayat lagi. Mereka mengutip juga Markus 12 ayat yang ke 29. Jawab Yesus hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Lalu temannya satu lagi Ustadz Ipung berkata katakanlah Wai Muhammad Allah itu Esa. Lagi-lagi saudaraku mereka berdua berpikir dan semua mukalab berpikir Allah yang ada di sini adalah merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka bisa berpikir begitu? Memang ilmu mereka hanya sampai di situ saudara. Kita maklum sebagaimana saya katakan tadi mereka adalah adik dirinya kita. Ya kita harus menghormati adik diri kita. Paling-paling kita luruskan. Kalau sudah parah sekali nanti ditangkoy oleh Tuhan mereka. Dan itu sudah sering terjadi. Tuhan sederhana menangkoy. Kalau kita Bapak Ibu kita paling ditangkoy oleh pihak yang berwajib. Kalau mereka Tuhan yang tangkoy ditabuk nanti oleh Tuhan kalau sudah kelewat batas. Lagi-lagi saudara mereka berkata bahwa ayat ini tidak pernah dibaca oleh pendeta bila ayat ini dibaca maka banyak orang murtad dan para pendeta kehilangan perpuluhan. Saya ingin katakan kepada dua mukalab tadi yang sedang bertakia khusus di gereja kami ayat ini selalu dibaca setiap beribadah ayat ini dibacakan. Siapapun yang khutbah di tempat kami ayat ini sebelum menyampaikan firman ayat ini wajib dibaca. Kalau dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Syema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Kalau orang Yahudi membacanya Syema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Karena orang Yahudi tidak mau menyebut nama Tuhan dengan sebarangan Nah karena Bapak Ibu orang Yahudi lebih menuruti Talmud daripada mereka menuruti Alkitab Kitab Suci yang melarang orang untuk membaca memanggil nama Tuhan atau menyebut nama Tuhan itu adanya di Talmud Kalau di dalam Alkitab itu tidak ada yang ada tidak boleh memanggil dengan sembarangan yang tidak boleh itu memanggil dengan sembarangan bukan berarti tidak boleh memanggil sama sekali Nah di dalam Talmud itu ada tertulis tidak boleh memanggil nama Tuhan kecuali di sinagoga kalau di sinagoga itu boleh memanggil di luar sinagoga tidak boleh memanggil sebenarnya ada baiknya juga dimana baiknya Bang Effendi supaya kita tidak latah seperti teman-teman kita dari seberang mereka sangat latah sedikit-sedikit sedikit-sedikit bahkan membunuh orang pun meletupkan tubuhnya sebut nama Tuhan saya ulangi Bapak Ibu dilarang menyebut nama Tuhan dengan semerangan yang dilarang itu menyebut dengan semerangan bukan berarti dilarang sama sekali jadi ayat ini kami sangat sering membaca bahkan sudah seperti kewajiban khusus dikirjakan sebelum khutbah ayat ini dibacakan Shema Israel Adonai Ilehenu Adonai Echad dengarlah wahai Israel Yahweh Tuhan kita Yahweh Echad lagi-lagi saudaraku lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengarlah wahai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu esah maka Allah yang dimaksud disini adalah Allah subhanahu wa ta'ala padahal tidak sama sekali kalau bapak ibu melihat orang Israel itu tidak ada orang Israel orang Yahudi yang memanggil nama Allah itu tidak ada kecuali orang Yahudi yang sudah yang beragama Islam kalau orang Yahudi yang beragama Yahudi mereka tidak pernah memanggil nama Tuhan dengan sebutan Allah itu tidak pernah kecuali orang Yahudi yang beragama Islam nah sebenarnya bapak ibu antara teman-teman kita dari sebelah dengan orang Yahudi itu sama-sama bapak ibu sama sama sebenarnya samanya dimana mereka sama-sama menolak keilahian Yesus orang Yahudi juga menolak keilahian Yesus bahkan bila ada orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dianiaya saudaraku dianiaya dan sangat dianiaya orang Yahudi yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nah bapak ibu saya tidak masuk ke sana saya fokus di sini lagi-lagi janganlah anda kegeeran dan kepedean kalau Allah yang dimaksud di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengarlah huwa Israel Yahwi Tuhan kita Yahwi ekhat ini sebenarnya terjemahan yang betul bapak ibu Syema Israel Adonai Eloheinu Adonai ekhat atau Syema Israel Yahwi Eloheinu Yahwi ekhat nah saudara yang kasih Tuhan para pencinta adalah bagian mereka berpikir Allah yang ada dalam Alkitab adalah merujuk kepada Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tertulis dalam surat ayat 91 aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mecca yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mecca yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri jadi kepada Ustaz Ibu dan temannya Allah yang ada dalam Alkitab ini bukan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya Anda kiranya video video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya Assalamualaikum Wissimah Masihah Salam Aki Aku kabarkan Injil Keselamatan Bapak Yahweh Wissimah Yesu Hamas Ruhaku memberkati kita Haleluya Amin Salam Murtadim Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habakit Terima kasih Terima kasih